Pihak Dinas Kesehatan Bersama Lintas Sektor Terkait telah melakukan aksi rembuk dalam rangkaian upaya percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting 2020 di Kabupaten Sinjai. Rembuk stunting yang dilaksanakan di ruang pola kantor Bupati Sinjai ini dibuka secara resmi Wakil Bupati Andi Kartini Otong yang turut dihadiri tim penanganan stunting tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Melalui sambutannya, Wakil Bupati Andi Kartini berharap angka kasus stunting khususnya di Kabupaten Sinjai dapat terus menurun, mengingat di 2018 Sinjai tercatat berada di urutan ke-7 penemuan kasus stunting sesulsel. Kabupaten Sinjai berdasarkan data pelirian 100 visi tahun 2016 berada di angka 34,6 persen dan 43,7 persen di tahun 2017. Serta di angka 42,3 persen berdasarkan hasil resmi kesedak tahun 2018 atau terjadi peningkatan prevalensi stunting yang sangat signifikan sehingga menjadi Kabupaten Tertinggi Kedua di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2017. Dari urutan ke-7 di tahun 2018, dengan menurunlah. Alhamdulillah. Bang Dari menurun terus. Oleh kandanya di tahun 2019, Kabupaten Sinjai ditetapkan jadi salah satu Kabupaten Tertinggi Kedua di tahun 2019. Alhamdulillah kami berdasarkan penjelasan dari tahun 2015, bahwa kita sudah ditetapkan 2021 warga saat ternyata yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sinjai. Dengan langkah rembuk stunting ini, menandai bahwa beberapa tahapan penanganan stunting 2020 telah dilaksanakan oleh Pemkap Sinjai yang melahirkan komitmen penanganan dari seluruh tim pemerintah mulai dari tingkat Kabupaten, kecamatan, hingga ke desa. Kepala Dinas Kesehatan Sinjai, Andi Suryanto Asapa, optimis kinerja penanganan stunting 2020 di Kabupaten Sinjai sudah dapat dinilai oleh Bapenas di bulan Juni, sementara di Desember, seluruh aksi sudah dapat dipublikasikan. Ini yang kami akan tindaklanjuti terus menerus, sehingga memang upaya persepatan ini sampai dengan pada bulan desa sudah bisa dipublikasikan. Kemudian pada bulan 6, semua rencana kinerja ini akan dinilai oleh tim dari Bapenas. Jadi langkah-langkah yang tadi disampaikan oleh Pak Andi Irfanji bahwa langkah aksi 1 pada bulan Januari, aksi 2 pada bulan Februari, setelah aksi ketiga, ini memang strategi yang Bapenas lakukan. Dan memang tadi sudah disampaikan bahwa satu-satunya Kabupaten yang tepat waktu melakukan strategi. Melihat komitmen serius seluruh pihak, bukan tidak mungkin. Penanganan stunting 2020 akan berjalan maksimal dalam mewujudkan penurunan angka stunting, baik di Kabupaten Sinjai maupun nasional. Zakaria Ridwan, Sinjai TV